Hai aku Avni, aku tinggal di Jogja, aku mau sharing soal pengalaman horor aku di Kosani. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See? yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Jadi waktu itu aku lagi gak bisa tidur karena emang seringnya insomnia guys. Jadi tidurnya itu selalu di atas jam 2 gitu. Terus sebelum jam 12 itu aku teleponan sama temenku. Teleponan awalnya sih biasa aja, gak gimana-gimana. Terus sampai di jam 12 pas itu aku inget banget karena aku akhirnya jadi ngerekam. Pertamanya aku denger tuh ada yang nangis. Suara siapa yang nangis? Aku pikir temen kosan aku kali gitu yang nangis. Tapi aku jadi inget aku tuh di kamar atas karena kosanku tuh 2 lantai. Di kamar lantai 2 itu penghuninya cuma aku doang. Yang di bawah baru ada, ada sekitar 5 orang. Tapi di atas itu aku sendirian. Di jam segitu gak mungkin ada suara orang nangis yang dari bawah itu bisa kedengeran sampai ke atas gitu. Akhirnya yaudah aku tanya temenku di telepon. Jangan-jangan dari sumbernya dari tempat dia gitu. Tapi kata dia, dia yang aku tahu juga dia gak punya saudara cewek. Ya gak ada cewek juga lagi di rumahnya pada saat itu. Di rumahnya juga hanya ada dia sama bokapnya. Jadi gak mungkin banget kata dia kalau sumber suara nangis itu dari tempatnya. Awalnya aku dengar sekali, 2 kali. Terus aku berpikir ini siapa sih yang nangis? Aku mencari-cari sumber suara itu dari mana? Akhirnya gak tahu kenapa. Karena aku merasa tidak dipercaya sama temenku. Dianggap gak di-ngadin nih loh gitu. Akhirnya aku ngerekam. Bentar-bentar aku bilang aku rekam ya. Aku sengaja hidupin rekaman supaya pas nanti kalau ada suara nangis itu ada lagi. Aku bisa nunjukin ini loh buktinya gitu. Karena ya aku selama ini sebenarnya gak terlalu peduli-peduli banget lah sama hal-hal yang mistis gitu. Biasa aja gitu. Cuman karena aku diragukan, disangka gak bener gitu. Jadi aku pengen membuktikan aja. Akhirnya aku iseng rekam malam itu gitu. Aku pencet rekaman dari HP. Udah. Kepencet lah tuh rekaman. Sambil kita ngobrol. Aku bilang, Mas bener, bener mas dengerin ya mas. Kamu dengerin, kamu diem. Aku sampai bilang gitu. Diem-diem dengerin, dengerin. Diem dulu. Pas ada, tadi barusan ada gitu. Ada, aku ngeyakinin ada beneran gitu. Ini lagi gak nakut-nakutin kata temenku. Enggak sih kamu nakut-nakutin aja gitu. Yaudah akhirnya, ini masih ada rekamannya 29 Desember. Itu jam 00, lebih 3 menit aku ngidupin rekaman. Dan di sekitar menit ketiga, detik ketiga puluhan itu, suara nangis itu terekam. Karena aku denger, aku pikir gak terekam. Aku denger, terekam, terus aku matiin rekamannya. Terus aku denger, malam-malam itu sekitar setengah satuan, aku ngirimin rekaman itu ke beberapa temanku secara random untuk tahu apa yang mereka denger dari dalam rekaman itu. Selain suara percakapan aku dengan temanku malam itu. Dan beberapa ngasih reviewnya bilang, dia denger ada suara anjing, ada suara anak kecil, ada suara perempuan nangis juga. Dan aku bilang, oh berarti aku gak salah dong. Gitu, aku mendengarkan itu gitu. Tapi yaudah, menurut temanku ya sumbernya dari tempatku. Karena di tempat dia gak ada apa-apa. Akhirnya malam itu setelah telponan itu, karena temanku mungkin juga udah takut, dia akhirnya matiin telpon, dan aku juga matiin telpon. Dan itu beberapa kali aku masih denger suara nangisnya pelan-pelan gitu, malam itu. Ya menarik dari cerita teman-teman sesama yang tinggal di kosan itu, memang pernah ada yang cerita-cerita gitu. Ada juga temanku yang bilang, semenjak pandemi kan kosan aku tuh yang di lantai dua, emang penghuni di atas itu kebetulan udah pada balik semua ke kampungnya. Dan aku tinggal satu-satunya yang di atas, di kamar atas. Kenapa aku memilih di kamar atas ya? Karena biar gak ganggu aja, kalau di bawah tuh banyak gangguan gitu, biar enak aja. Apa-apa juga gampang gitu, aksesnya kalau di atas gitu. Ya udah, akhirnya temanku cerita yang di bawah, karena dia penghuni baru di kosan waktu itu. Baru dia ngekos di situ juga hanya dua bulan doang. Dia bilangnya, Mbak, kamu gak takut di atas sendirian? Terus aku bilang, Emangnya kenapa? Ya kalau cuma suara-suara jalan kaki gitu, apa biasa, paling kucing aku bilang gitu. Terus kata dia, aku ngeliat beberapa kali, ada perempuan di tangga gitu, menuju ke atas. Ya udah, aku ingat cerita teman di kamar bawah, soal itu ya aku kaitin aja sama yang suara aku denger pas malam itu gitu. Itu nangisnya beberapa kali. Dan aku memastikan banget di sekitar situ, di jam segitu gak ada orang yang lagi nangis juga. Emang posisinya lagi sepi banget gitu. Itu sih pengalaman horror yang aku rasain dan bener-bener aku dengerin banget, gak cuman sekali. Dan aku pikir ini bukan sekedar halusinasi aku doang, karena itu terjadi gitu, terekam. Gitu deh. Oke lanjut, aku masih di Jogja juga nih ceritanya. Jadi waktu itu, sama juga lagi pas setelah PPKM, aku diajak teman untuk main ke Parang Tritis. Karena kita udah lama gak jalan-jalan ceritanya. Akhirnya kita main ke Parang Tritis, posisinya waktu itu Parang Tritis lagi sepi pengunjung. Karena memang belum dibuka akses untuk pengunjung datang berwisata, karena masih pandemi. Jadi merasa banget Parang Tritis itu kayak milik kita doang nih gitu. Kayak pantai pribadi gitu, privasi banget gitu. Yaudah, itu posisinya sore. Waktu itu aku sampai di Parang Tritis sekitar jam 4 sore. Terus kita foto-foto tuh. Karena Parang Tritis juga, kalau foto sore itu dapet sunset di daerah Parang Tritis. Jadi udah kita foto-foto, gantian karena cuma berdua, aku fotoin teman-teman fotoin aku. Sampai pada akhirnya temanku minta untuk foto, tapi latarnya dia itu, apa namanya, melihat ke pantainya gitu, ke lautnya dan membelakangi aku yang moto di belakang. Awalnya sih biasa aja. Aku pikir, yaudah foto biasa gitu. Aku ngitung-ngitung gitu. Satu, dua, tiga, yaudah ganti gaya. Ganti, ganti, ganti kan. Terus sampai lama-lama, temanku ini udah gak denger arahan dari aku. Aku manggil-manggil, dia udah gak denger. Makin lama tuh dia makin masuk ke dalam pantainya gitu. Makin lama tuh makin masuk. Karena posisi air yang ombak terakhir di aku aja itu agak jauh gitu. Aku agak ke belakangnya. Sementara temanku itu udah batas air sama kakinya dia itu udah selutut. Dan dia gak merasa kalau itu dia udah masuk ke dalam pantainya. Aku manggil-manggil gitu. Hei, hei, balik. Udah nih, udah gitu. Udah dapet, udah weh. Udah kejauhan. Aku bilang gitu. Dia gak denger gitu. Aku panggil-panggil namanya, dia gak denger gitu. Ih, kenapa sih dia ngapain gitu ngeliatin apa gitu. Karena aku gak liat. Aku pikir dia lagi ngeliatin apa gitu. Ngapain sih dia gitu. Akhirnya aku makin takut. Karena dia makin lama makin maju tuh ke depan. Akhirnya aku samperin. Aku tarik tuh jaketnya. Aku tarik jaketnya. Terus dia baru balik. Terus dia ngomong. Udah foto. Udah. Udah dapet gitu. Sakan-akan. Waktu aku foto dengan dia di situ tuh. Hanya sebentar kayak satu, dua, tiga. Udah. Padahal itu udah lama aku manggil-manggil. Udah gitu. Mana aku liat. Terus aku bilang. Ih, aku udah dari tadi manggil-manggil. Udah lama gitu. Aku gak denger. Emang kamu manggil? Manggil apa? Aku manggil nama kamu teriak-teriak. Aku udah bilang kamu udah kejauhan. Masa sih? Kata dia. Enggak kok orang masih di sini. Ih, kamu liat dong. Batas ombak itu dimana gitu. Batas ombak dengan tempatnya dia berdiri itu. Posisinya udah jauh. Dan airnya udah selutut. Dan itu dibuktiin sama foto gitu. Foto dari yang aku fotoin gitu. Aku kasih liat. Nih, foto kamu liat. Ih, iya ya. Aku udah jauh banget ini dari tempat kamu foto. Dan dari batas ombak pecah terakhir gitu. Jadi, Ih, Aduh, ngeri banget nih. Udah sore itu. Udah jam lima. Akhirnya, Aduh, udah deh gak usah foto-foto deket-deket ini. Deket-deket ombak gitu. Udah deh ke atas aja duduknya. Eh, ngeri nih gue nih. Udah sore gitu. Yaudah, Akhirnya, Ih, bener gak sih mitos itu. Jadi, Ada pikiran gitu pribadi. Terus kita bergeser. Udah keluar dari daerah pantai. Temenku, Buka jaket. Karena waktu dia foto itu, Dia gak buka jaket sama sekali. Dia masih pake jaket gitu. Pas dia buka jaket, Aku liat baju di dalamnya itu, Baju hijau. Tapi gak hijau terang gitu. Cuman bajunya warna hijau. Menurut mitosnya orang Jogja, Yang di Parang Tritis, Kalo ke Parang Tritis itu, Gak boleh pake baju warna hijau gitu. Jadi, Oh, Mungkinkah gitu, Ada hubungannya sama ini? Ya, Aku juga gak tau pastinya. Cuman, Ya bener-bener aku liat di depan mataku, Temenku tuh, Hampir aja udah masuk, Keseret sama ombak. Untungnya, Aku cepet untuk, Ngagetin, Untuk narik gitu. Dan ombak di Parang Tritis, Emang, Gede banget. Terus, Dia kan kayak menggulung gitu, Kayak narik gitu sifatnya. Jadi, Bahayanya ombak Parang Tritis itu, Karena dia kayak, Dia tuh mecanya, Terus dia gak mecah pecah gitu, Dia mecanya narik. Makanya aku, Takut. Karena beberapa kali, Pernah moto di situ, Kayak ketarik gitu. Jadinya, Aku langsung sadar, Untuk narik temenku, Pada saat itu. Ya itulah ceritanya gitu. Ternyata di, Apa, Mitosnya orang Jogja, Yang orang Jogja bilang itu, Aku akhirnya merasakan itu, Tanpa sengaja gitu. Karena kita gak setting, Untuk pakai baju warna hijau hari itu. Dan temenku juga mungkin gak sadar, Kalau dia pakai baju warna hijau, Si hari itu. Pengalaman lain yang di Jogja, Yang sesuai dengan ceritanya orang Jogja, Tentang mitosnya di Jogja itu, Soal gambelan Jawa gitu. Aku juga pernah, Dengar suara gambelan Jawa, Lagi dimainin, Di sekitar jam 2 gitu. Sekitar jam 2 pagi, Dan aku terbangun, Gara-gara itu justru. Aku pikir, Mungkin biasa kali ya, Di Jogja tuh, Nyalain instrumen musik gambelan, Kayak gitu. Tapi ini sih, Posisinya jam 2 malam gitu. Aku pikir ya, Yaudah, Aku pikir biasa aja awalnya. Karena waktu itu, Aku juga baru di Jogja. Masih baru tiba. Dan setelah aku, Ketemu sama temenku yang di Jogja, Dia gak sengaja nanya. Dia bilang gini, Kamu udah merasakan apa aja di Jogja? Dalam tanda kutip, Pengalaman horor. Aku bilang, Maksudnya gimana gitu? Kamu udah ngedengerin suara gambelan, Jawa belum gitu? Katanya, Kalau orang baru yang nyampe di Jogja, Biasanya dia bakal ngedengerin suara gambelan Jawa, Di tengah malam. Dan itu aku langsung merinding, Ya ampun, Aku mendengarkan itu kemarin. Cuman aku gak ngomong-ngomong aja sama temenku, Takutnya makin diceritain yang panjang-panjang gitu. Karena aku juga sendirian sih di kos, Jadi aku gak berani buat cerita. Yaudah deh, Itu pengalaman dan cerita hororku, Selama tinggal di Jogja, Ya mungkin temen-temen lain juga yang tinggal di Jogja, Merasakan hal yang sama.